Dari Agus yang disiram air keras, polemik muncul, terutama setelah ada penggalangan dana untuk pengobatan Agus yang mengalami kebutaan. Open donasi yang dilakukan yayasan milik Novi akhirnya juga berbuntut panjang. Terjadi polemik antara Novi dan Agus soal pemakaian uang yayasan yang ditengarai tidak sesuai peruntukan. Perdebatan sengit itulah yang membuat Agus merasa tertekan. Apalagi ia juga mendapat hujatan netizen sehingga psikologinya semakin terpuruk. Padahal semestinya uang donasi sudah menjadi hak Agus sehingga pemakaiannya juga diserahkan pada Agus. Parisateruan makin sengit setelah Agus melayangkan somasi. Sementara Novi juga mengungkapkan bukti-bukti bahwa pihaknya tidak memaksa Agus menggalikan uang donasi. Lalu mengapa yayasan milik Novi harus diaudit? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tau usah menarka-narka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara karir dan peruntungan. Kisru penggalangan dana untuk pengobatan Agus yang disiram air keras semakin keruk. Akibat segala kekisruhan itu, Agus juga semakin mengalami keterpurukan. Terutama karena akibat polemik dana donasi untuknya membuahkan hujatan netizen. Agus menjadi bulan-bulanan di sosial media sehingga kondisi psikis dan fisiknya terganggu. Seorang ahli tarot juga menunjukkan tanda-tanda Agus mengalami tekanan batin. Lewat kartu yang dibaca terlihat ada trauma yang membuat Agus semakin tertekan. Sebagai korban penyiraman air keras, kini Agus semakin menderita. Setelah donasi yang diterima dari sebuah yayasan justru menambah masalah. Ya kalau saya lihat di sini, ya di sini ada name of cup ya. Otomatis kalau saya lihat di kapit saya, ada tekanan-tekanan bisa dibilang pikiran ya, batin ya. Seperti itu dan tidak kuatnya menerima bisa dibilang ujian atau cobaan ya, gitu. Yang akhirnya semakin menyerang fisikisnya Agus tersebut. Kayak ngerasa bahwa ada rasa trauma ya, itu yang saya lihat. Dengan kondisi Agus yang terpuruk kemudian menjadi sasaran hujatan netizen, penderitaan seperti bertumpuk-tumpuk. Penderitaannya semakin parah karena berbagai tudingan dan bulian di sosial media yang membuatnya tidak kuat. Dan Agus sepertinya tidak siap untuk mendapatkan berbagai hujatan netizen. Hujatan netizen, oh ya di sini ada king of words ya. Kalau saya lihat hujatan netizen tentang Agus, ya sudah pasti ya. Ada dampak netizen atau bisa dibilang haters ya, itu luar biasa ya. Kalau memang kita tidak kuat, itu akan masuk ke fisikis, ya masuk ke dalam otak, gitu. Dan dampaknya menyiksa diri kita sendiri, itu yang tidak kuat ya. Apalagi Agus ini bisa dibilang populer dikarenakan adanya kasus ini, kan gitu. Jadi dia tidak kuat atau tidak siap untuk menerima hujatan dari haters. Melihat polemik yang makin rumit, praktisi hukum Komarudin Simanjuntak justru menyoroti sikap Novi. Menurutnya, tidak semestinya Novi ikut campur penggunaan dana donasi yang diterima Agus. Tau dana tersebut, memang sudah menjadi hak Agus. Menurut saya ya, itu bosnya itu yang bernama Novi itu keterlaluan. Karena itu, Agus kan mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu sumbangan dari masyarakat. Kenapa Novi menginginkan itu? Dan kenapa Novi menarik uang itu, itu kan hak daripada Agus. Nah yang kedua, yang membuat Novi itu tidak konsisten. Dia bikin konten ya, untuk Agus. Tapi dia tanpa bertulis, padahal dia rumah kantoran ya, atau kantor ya. Sementara Agus sendiri, karena dia korban, dia bisa berhak mendapatkan perlindungan daripada konsumen. Apakah itu uangnya 1 miliar, 2 miliar, atau berapapun itu hak dia. Tidak ada urusannya dengan Novi. Akibat polemik berkepanjangan, yang kemudian membuat Agus saling mengirimkan somasi kepada Novi, dinilai oleh Komarudin Simanjuntak sudah tepat. Meski Novi mengklaim membantu Agus dalam melakukan donasi, tapi dana yang terkumpul sepenuhnya menjadi hak Agus. Apalagi, jika tidak ada kesepakatan tertentu yang dituangkan secara tertulis. Pak Agus sudah tepat apabila mengirim somasi kepada Novi. Karena Novi itu menurut saya keterlaluan. Untuk apa Novi urusin uangnya dia? Kan bukan uangnya Novi itu, uangnya masyarakat kan? Bahwa itu Agus berobat tidak sembuh lagi, ya mungkin dia nanti dipakai uang itu buat beli mata atau donatur mata gitu loh. Jadi, ya biarkan aja, itu kan sumbangan masyarakat, biarkan aja Agus pakai. Nah, sedangkan apabila dilaporkan atau disomasi, menurut saya tepat juga itu pasal 45 junto pasal 27 undang-undang ITE. Karena Novi itu sesungguhnya dia tidak punya hak, tapi dia intervensi dan seolah-olah dia punya hak gitu. Sebagai praktisi hukum yang berpengalaman puluhan tahun, Komarudin juga setuju jika yayasan milik Novi diaudit. Sebab memang patut diduka, ada penggunaan dana donasi yang tidak transparan. Bukan hanya donasi untuk Agus, tapi dana-dana lain yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Sekali audit apa namanya itu, atau sekali list beritanya ada 1,5 ya. Nah, itu adalah peralasan apabila kantornya Sinopi itu diaudit. Supaya jelas kemana uangnya selama ini. Lebih bagus itu diaudit uangnya kemana. Apakah dapatnya XYZ disalurkan XYZ, atau jangan-jangan dapatnya XYZ disalurkan X gitu kan. YZ jadi kantongin gitu kan. Ya, ya terserah dia dong. Kalaupun masyarakat menyumbang, terserah dia mau dipakai uangnya dengan cara BPJS, dengan cara beli mata atau donasi, terserah dia. Tapi yang jelas masyarakat sudah ikhlas. Tetapi kemudian ditarik oleh Novi, ya menurut saya Novi bermasalah. Di somasi pihak Agus, akhirnya Novi angkat bicara. Lewat video yang beredar, ia menjelaskan soal uang yang dikembalikan Agus ke Rkening Yayasan. Tapi benarkah? Ada bukti bahwa Agus tidak dalam keadaan dipaksa. Jangan lupa saksikan was-was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya lihat kuliah penonton was-was. Polomik donasi untuk pengobatan Agus kian pelik, setelah ada tudingan bahwa Novi memaksa pihak Agus untuk mengembalikan sumbangan yang diterima. Tapi dengan segera, Novi menjawab tudingan tersebut. Ia juga menunjukkan bukti-bukti, bahwa dirinya tidak melakukan pemaksaan. Secara gamblang, Novi juga menunjukkan percakapannya dengan istri Agus yang berjalan sangat baik, tanpa kesan ada paksa memaksa. Bukti percakapan Novi dengan istri Agus diposting di sosial media, sekaligus menyanggah polemik paksaan. Nah, jadi ini waktu adanya pemindahan dana dari rekening kegayasan tanpa adanya paksaan. Karena langsung emasnya sendiri yang datang ke bank tersebut. Ini juga ada chatnya. Jadi itu dipercayakan sama Tenobi, jadi tidak ada namanya paksaan. Ini pemberkasan, sudah kita siapkan juga. Seolah tak ingin kehilangan momentum, Novi juga membeberkan perjuangannya membantu Agus. Bukan hanya membantu membuatkan open donasi, tapi juga melakukan berbagai pendekatan dan publikasi, termasuk menghubungi Denis Sumargo untuk dibantu menyebarkan penggalangan dana. Setelah perjuangannya itu, donasi mengalir hingga mencapai miliaran rupiah. Saat Agus datang dan bertemu Denis Sumargo, pihak Novi juga tidak mendampingi, agar tidak muncul kesan ingin ikut populer. Tentunya, Bang Denis Sumargo, akhirnya saya minta tolong lah, Bang tolong nih gitu. Saya nggak pernah lo mohon-mohon kayak gitu ya. Nggak pernah ngerepotin lah, walaupun mau kenal sama artis, sama siapa gitu. Saya nggak pernah. Kali ini, nggak tahu hatisnya tergerak gitu. Saya minta tolong, Bang tolong bang, ini dibantu. Ada cerita gini-gini. Nah akhirnya, bikin janji tuh, bikin janji, emang saya jujur nggak mau datang. Kenapa? Saya nggak mau nanti dibilang pansos. Nanti saya dibilang, pengen kelihatan banget, ngebantunya. Kan nggak mau ya kita ya. Yaudah, akhirnya kita nggak datang lah gitu. Eh, Bang Dinsu sempat nge-chat tuh, japri saya. Novi ini mau diopen donasiin, atas namanya siapa? Ah, sama aja bang gitu. Udah, rekening wasagus pun nggak masalah. Kan, dengan etikat saya, yang penting nanti transparansi. Kita monitoring gitu, kita cek. Lah, kalau emang saya ada kepentingan ya, misalnya saya mau ngapa-ngapain, mau ambil keuntungan, eh jangan, ya sana aja udah. Sikat gitu kan. Saya nggak gitu. Udah, atas namanya. Mas Agus aja nggak ada masalah. Kan di Youtube saya juga, kita cantumkan ke Mas Agus. Karena emang tidak ada, ditutup-tutupi gitu. Kita emang niat nolong. Kan kalau orang mau, nggak percaya Mayayasan, kan suka ada tuh, yang nggak percaya Mayayasan. Langsung ke personal gitu. singkat cerita, pada saat saya ketemu pertama, kedua penyerahan donasi, ketiga saya pulang dari luar, itu saya diinfo, kata Mas Agus depresi. Dan kebetulan, ada pihak dari Kemensos mau ketemu sama saya, namanya Bu Aini. Nah, sudah pas ketiga itu, apa ya, kondisinya emang dia kan sudah, kayak depresi gitu ya. Maksudnya udah, udah emosinya, nggak kekontrol dan lain-lain. Nah, udah kita ngobrol tuh Pak, panjang lebar. di situ pun tidak ada menceritakan tentang donasi tersebut gitu. Jadi, yang diceritakan, boleh dicek lagi kembali videonya, terkait BPJS, yang prosesnya lama. Katanya ya, ini kan menurut informasi dari mereka, bukan saya. Nah, dua hari, karena saya mikirnya mereka nggak ada biaya, jadi saya mikir secepatnya ingin menyerahkan donasi tersebut. Makanya pada saat hari ketiga pagi-pagi, kita serahkan donasinya. Kodarullah terkumpul lah, totalnya kurang lebih 35 juta. Terus kita mikir, wah ini 35 juta, tidak. Belum, bukan tidak, belum membantu kondisi Mas Agus. Karena pada saat di video 1, 2, 3, itu pun Mas Agus menceritakan bahwa dia ingin segera ditangani operasinya sebelum terlambat. Lalu, mengapa pihak Agus melalui kuasa hukumnya meminta agar yayasan milik Novi di audit? Mungkinkah di tengah Rai menyalahgunakan uang sumbangan masyarakat? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya Uyabkuya, penonton Was-Was. Saling berbalas serangan terjadi antara Novi dengan pihak Agus. Terakhir, Farhat Abbas yang menjadi kuasa hukum Agus saling meminta agar yayasan milik Novi di audit. Permintaan tersebut dianggap masuk akal untuk membuktikan bahwa donasi untuk Agus tidak digunakan oleh yayasan. Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit yayasan peduli kemanusiaan itu. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak? Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak? Karena mereka ini semua diuntungkan juga karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Semakin pelik polemik donasi untuk Agus yang menjadi korban penyiraman air keras bertambah panas. Tapi dampaknya, Agus semakin menderita karena harus menerima hujatan netizen. Padahal semestinya, Agus bisa fokus mengejar kesembuhan karena akibat tragedi penyiraman air keras membuat matanya buta. Pemirsa saksikan terus was-was yang akan meropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.